Dan di episode kali ini kita akan ngomongin tentang rahasia-rahasia dibalik presentasi. Sounds quite familiar, memang pernah dibahas dulu sebelumnya, tapi yang ini beda gitu ya. Inilah dia rahasia-rahasia dalam presentasi. Kita sadar presentasi adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Dan kalau berhasil akan banyak sekali benefitnya buat teman-teman yang ngelakuin. Nah untuk itu mari kita dalami dan di episode kali ini teman-teman insya Allah akan dibekali dengan banyak sekali pengetahuan tentang bagaimana style melakukan presentasi yang juga diimplementasikan oleh orang-orang terkenal di rahasia dalam presentasi. Yuk kita mulai. Nah sebelum kita mulai ada, saya intro sedikit lah. Presentasi adalah sebuah pengalaman yang gampang-gampang susah. Gampang kalau kita udah terbiasa, susah kalau kita belum biasa. Apalagi tidak bisa menguasai emosi diri. Wah ini akan berbahaya sekali. Jadi it takes a lot of getting used to. Yang pasti kemampuan public speaking tingkat dasar udah kita lewati. Karena dalam presentasi itu ada tujuan khusus dan ada satu objektif, satu purpose gitu loh. Kenapa sih kita berdiri di panggung dan melakukan presentasi gitu ya. Mau jualan, mau membuat orang yakin, menyampaikan ide bisnis, mempengaruhi sebagian pemegang keputusan atau apapun purpose-nya, ya itulah purpose. Nah kekuatan purpose ini didukung oleh ya jam terbang kita dan kemampuan kita dalam melakukan presentasi dua hal, psikologis dan teknik. Psikologisnya kita bisa menguasain diri kita, ya santai, inhale, exhale. Dan yang kedua adalah teknik-tekniknya dan metodologinya kita kuasain. Nah di dalam episode kali ini, Steny gak banyak ngomongin tentang teori maupun metodologi, tapi teman-teman bisa ikutan. Ya inilah rahasia-rahasia dalam presentasi. Yang pertama, craft an interesting title. Ini berhubungan dengan judul. Kalau kita pengen merebut perhatian orang, kita harus buat judul yang benar-benar interesting, surprising, shocking, atau ya benar-benar mengganggu pandangan orang. Tadi dia ngeliat handphone, tiba-tiba dia ngeliat, Apa sih? Gambar Robert De Niro sama Ben Stiller. Kok dia kan kayak film deh, Little Fockers. Ya kan? Nah ini merebut perhatian orang, karena perhatian adalah modal dasar sebelum kita melakukan presentasi. So, you are asked to craft an interesting title. Bikin judul yang menarik. Let me give you an example. Ini gak baik. Judulnya terlalu panjang, di dalam sebuah slide PowerPoint, A critical look at the history and production of fireworks. Wow, ceritanya nih yang mau ngomongin tentang petasan atau fireworks ya. Tapi kayaknya, aduh, kayaknya orang pas ngeliat, Pertama terlalu saintifik, mungkin kedua terlalu resmi, Kayaknya gak ada relevansinya sama hidup saya deh gitu ya. This is considered as bad. So, which one is good, Stan? This one is good. Dang! Yang badnya adalah critical look at the history and production of fireworks. Kita bikin aja sederhana. Bang! Bang! Making the firework. Bang! Making the firework. Ini dengan judul yang ngagetin kayak gini, dengan huruf besar. Apa sih? Jadi orang penasaran. Curious. Pengen tahu. Dari rasa penasaran inilah orang akan ikut dalam presentasi kita. So, pertama kali, Jangan lupa, Membuat craft interesting title for your presentation. Gitu ya. Nah, yang kedua, Always begin with a bang. Begin with a bang tadi. Bang itu sesuatu yang ngagetin, yang bikin orang tercuri perhatian. Kayak tadi saya pertama awal-awal nyanyi, Hey man, I'm alive. If you're a big fan of Bon Jovi, you must know the song. Gitu kan. Tapi kalau teman-teman, Nih, ngapain tiba-tiba ada nyanyi? Ya, at least teman-teman tercuri perhatiannya oleh saya. So, a bang is very important. Itu juga bentuk perhatian. Gitu ya. Ini sebuah ilustrasi. The opening of a movie is designed to grab your attention. Teman-teman pasti pernah nonton film-film karya yang di dalamnya ada aktor Liam Neeson, Tom Cruise, Jack Reacher, Mission Impossible. Di depannya dia akan ambil potongan yang menegangkan. Potongan yang benar-benar kita tuh thrilling atau deg-degan, was-was, dan pengen tahu, kenapa nih jatuh nggak nih orangnya? Ya Allah, udah naik pesawat jatuh nggak nih? Nah, itu attention grab system. Nah, pikirin tiba-tiba sesuatu yang punya, yang konseptual buat teman-teman lakuin. Untuk nge-grab attention-nya gitu ya. Nah, ini contoh nih ya. Film-film yang Hollywood selalu jago lah. Nyari-nyari angle kamera yang bikin orang, aduh, ampe deg-degan di awal gitu ya. Start with the story. A well-told story is interesting and captures audience attention straight away. Sebuah cerita yang kuat dan menyentuh hati, apalagi memiliki kekuatan emosi yang kuat dan connect sama kehidupan orang yang menyaksikan presentasi, itu kuat banget untuk merebut perhatian orang gitu ya. Sebuah contoh gitu ya, kalau saya seorang salesman mobil, saya mau cerita tentang produknya Toyota. Ini misalnya gitu, Toyota Avanza. Everybody knows Avanza, right? Saya nggak akan angkat Avanza itu kekuatannya gini, irit, bahan bakar, bisa catnya ada tujuh warna, ada ini barnnya segini. Saya nggak akan cerita tentang spesifikasi produk. Karena itu ya produk gitu loh. Kita nggak bisa ngomongin produk dan spesifikasinya ketika kita mengantarkan sebuah cerita. Saya akan bercerita tentang seorang tokoh bernama Julfikar Fauzi. Saya punya sahabat bernama Julfikar Fauzi. Ini tokoh fiktif ya. Orangnya ada, cuma saya minta izin namanya dipakai. Nah, Julfikar Fauzi ini rajin menabung dari dulu. Dan dia berniat ingin punya sebuah mobil yang bisa membawa keluarga besarnya di desa Pamijahan untuk jalan-jalan ke desa seberang. Ini sebuah niat yang mulia dari Julfikar Fauzi. Hari demi hari dia menabung 50 ribu, 25 ribu, sampai dia mendapatkan uang yang diinginkan. Lalu dia bingung habis dapat uang ini. Beli produk mobil yang mana ya? Lalu dia berjalanlah datang mencari ke sebuah tempat, cari mobil yang paling disukai orang banyak. Nah, akhirnya dijawab sama orang-orang. Mobil yang paling disukai orang banyak dan paling banyak dibeli dan di jalan paling banyak adalah mobil itu. Ya kan, TA gitu ya. Loh, lalu dari situ apa keunggulan dia ngeliat? Lalu Pak Ijul langsung masuk ke dalam dealer dan Pak Ijul atau Pak Ijul Fikar Fauzi bertanya. Lalu beliau ngobrol-ngobrol, dia nyobain dan akhirnya dia suka dan akhirnya dia beli. Nah, setelah itu Pak Ijul atau Julfikar Fauzi bawa mobil itu mengajak keluarganya dan impiannya tercapai. Akhirnya sembilan orang anggota keluarganya termasuk adik-adik kecil itu bisa berangkat keliling-keliling desa dengan menggunakan mobil barunya yang dia tabung selama 15 tahun. Itulah salah satu kebahagiaan yang paling hakiki dari seseorang bernama Julfikar Fauzi. Ini sebuah contoh ya. That's a story. Actually, my focus is about selling a car. Fokus saya adalah jualan mobil. Tapi saya angkat customer-nya. Nah, story biasanya ngangkat profil dari si audience-nya, profil dari si customer-nya, profil dari si pesertanya, profil dari seorang manusia. Dan ada nilai-nilai emosi di situ. Kita bisa merasakan emosi, Ya Allah, ini orang baik banget sih niatnya gitu, nabung. Dan akhirnya dia mengajak keluarganya di desa, keliling-keliling pakai mobil yang bisa buat seven-seater. Sekali lagi, ini toko fiktif ya. Artinya tidak benar adanya. Tapi kita bisa melihatkan bagaimana keterikatan emosi di situ. So, if you have a strong story, an emotional story, use it wisely. Oke? Kita lanjut. Salah satu bentuk keterikatan atau engagement yang baik adalah bertanya kepada audience. Ini salah satu bentuk attention grab. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, siapa di sini yang belum makan? Boleh tuji tangan? 50% belum makan. Oke. Siapa di sini yang belum makan dua kali? Oh, orangnya sama. 50% juga. Siapa di sini yang benar-benar mementingkan makanan? Siapa di sini yang benar-benar merasakan bahwa makanan itu adalah suatu hal yang menyenangkan? Nah, siapa di sini yang concern sama makanan kesehatan? Ya, saya kan terlalu berinteraksi itu. Nah, benar sekali makanan kesehatan itu punya keuntungan banyak. Selain kita makan, tidak hanya kenyang, tapi kita juga menjaga seluruh organ-organ tubuh kita dari kerusakan. Makanya saya ingin mengajak Anda untuk membeli produk saya. Misalnya kayak gitu ya. So, making your audience busy with a question itu salah satu bentuk engagement yang bagus. You can do something unexpected. Nah, ngelakuin sesuatu yang nggak kebayang. Salah satu contoh, ada seorang bernama Dr. Jill Taylor. Dia untuk merebut perhatian orang di pertama kali, dia membawa, tau nggak apa, otak beneran, otak manusia yang sudah dikerasin, dia bawa otak beneran itu dan dia menceritakan. Kebetulan beliau adalah seorang, kalau nggak salah, neurosurgeon. atau ahli bedah saraf dan kepala kali ya. Dia membawa otak itu dan dia menceritakan ya betapa pentingnya organ tubuh kita bernama otak, ketika lagi pusing itu bagian mana yang yang bekerja, ketika lagi ditagi hutang itu bagian mana yang ini. Jadi orang, wow, itu otak kita. Wah, kayak gitu bentuknya. Wah, itu bagiannya. Wah, gue salah mijit selama ini. Gue mijitnya di sini, eh, gue mijitnya di dengkul, bukan di kepala. Something like that. doing something unexpected will grab your audience attention. Apapun ya, yang of course, Anda harus bisa nge-relate dengan materi Anda pastinya. Kalau nggak ada hubungannya, ini orang ngapain tiba-tiba pembukaan di akrobat. Apa hubungannya dengan presentasi dia tentang budidaya udang? Tentang, tentang penjualan sepeda fiksi? Waduh, apa hubungannya jadi? Nah, ya harus. Apapun bentuk gimmick atau unexpected thing, harus relate sama materi yang kita angkat. Oke? Nah, ini juga bisa. Kita nggak harus kayak Dr. Jill Taylor tadi untuk membawa organ tubuh manusia, bawa ini, nggak perlu. Itu mungkin kita tidak punya akses untuk melakukan hal tadi. Tapi kita bisa ngelakuin banyak hal. Pertama, misalnya kita kita mulai dengan membaca atau menyebutkan sebuah statistik yang mengagetkan. Shocking statistik. Contoh, produk Anda adalah produk Anda adalah sepeda. Anda ingin jualan sepeda dan presentasi di depan corporate customers atau corporate client. Corporate customers. Anda sampaikan bahwa tahun 2024 kita tidak bisa keluar dari garasi. Ada quote-nya. Ini sebuah berita dari sebuah harian bahwa ketika kita tidak bisa mengontrol kondisi lalu lintas, makin memburuk, tahun 2024 kita nggak bisa ngeluarin mobil kita dari garasi. Berarti apa? Ya, kita nggak bisa bawa mobil. Nah, ini satu statistik yang mengagetkan orang. So, start with a statistic. Suatu hal yang mengagetkan, yang thought-provoking, yang memprovokasi pikiran, yang bikin orang kaget. Atau yang kedua, Anda bisa melakukan unexpected statement. Anda mulai dengan membuat unexpected statement. Misalnya, selamat siang Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak mulai sekarang, kapan lagi? Kalau Anda tidak mulai sekarang, siapa lagi orangnya? Contoh gitu. Maksudnya apa ya? Nah, dua hal ini yang selalu saya tanyakan. Pertama, topiknya mengenai perubahan, misalnya. Dan siapa sih driver dari perubahan tersebut Anda? gitu ya. Jadi, always start with something yang tidak terduga, mulai sesuatu yang tidak terbaca. Anda bisa mengasih fakta-fakta yang mengagetkan, atau Anda bisa membuat unexpected statement. Itu juga salah satu cara untuk nge-grab attention audience. Dan tips ketiga adalah limit your point. Saya tahu setiap manusia punya banyak hal yang ingin diceritakan, tapi yang penting adalah kita harus melimit atau membatasi poin-poin kita. Steve Jobs selalu menentukan tiga poin dalam setiap presentasi dia. Kebanyakan, apapun yang dia mau jelaskan, dia membagi atas tiga klaster, tiga chapter, tiga part, tiga bagian. Tiga, selalu tiga. The theory of three. Itu biasanya mudah. Jadi, orang juga tahu, hadir yang terhormat, saya akan membagikan tiga cara dalam membuat hidup Anda lebih bahagia. Nah, orang tahu. Cuma tiga nih. Jadi, dia tahu when to expect, kapan ini berakhir. Cuma tiga. Artinya tiga A, tiga B, tiga C, tiga D. Ya, something like that gitu ya. Limit your points. Dan kita diminta untuk fokus ke poin-poin yang jadi inti atau jadi kunci. Apa sih kata-kata kunci atau inti dari presentasi kita ini dituliskan, dituliskan sama kita. Ya, kita jot down. Terus kita limit numbers-nya yang kita mau ngomongin supaya Anda tidak terlalu menghabiskan waktu begitu lama. Dan berikutnya adalah kita diminta untuk fokus dalam menjelaskan, memberikan penjelasan a few key points dengan cara yang baik. Ya, tadi misalnya dengan story. Story pertama adalah cerita mengenai Pak Julvicar Fauzi yang sangat ingin memiliki mobil yang terjangkau dan ingin mengajak seluruh keluarganya di desa untuk pergi ke desa lain naik mobil yang sama. Yang kedua, ada seorang lain bernama Pak Dolay misalnya. Pak Dolay adalah seorang penjual tahu misalnya kayak gitu ya. Dan ini berhubungan dengan topik Anda. Yang ketiga adalah misalnya Pak Irul. Pak Irul adalah seorang yang rajin beribadah. Nah, contoh ya. Nah, Anda bisa pakai tiga tokoh ini untuk mengantarkan. Yang penting kan tiga tokoh ini mewakili tiga key points yang Anda mau sampaikan. Nah, dengan story yang menarik orang akan ikut dengan presentasi Anda. Dan fokus pada bagaimana menjelaskan cerita-cerita tadi Pak Julvicar, Pak Dolay, Pak Irul, contoh ya. Sehingga orang itu ngikut. Nah, biasanya story itu paling cepat untuk paling efektif. Karena apa? Orang Indonesia itu suka dengar cerita. Tidak orang Indonesia saja. Orang di seluruh dunia suka cerita. Kita saja zaman kecil tidak mau tidur kalau kita tidak didongeng sama ibu kita. Benar tidak? Mah, bacain dong dong. Mah, bacain cerita dong. Nah, orang Indonesia, orang kita khususnya suka bercerita. Suka mendengarkan cerita. Makanya sinetron laku. Film laku. Semua yang berhubungan dengan cerita-cerita laku. Gitu ya. Nah, here is another important note. Anchor your key points. Nah, kalau Anda sudah punya key points tadi, tiga key points tadi, Anda mesti jangkarkan. Anda mesti hook. Anda mesti lakuin sesuatu supaya orang fokus pada key points tadi. Anchoring ibaratnya. Contoh ya. Banyak presenter menggunakan teknologi analogi. Saya ingin menjelaskan bagaimana oli itu bekerja. Misalnya saya seorang salesman oli, saya ingin lagi presentasi di hadapan distributor. Saya akan jelaskan. Saya menggunakan analogi. Analoginya apa? Saya analogikan adalah oli itu seperti darah dalam tubuh manusia. Saya akan cerita. Bapak tahu darah warnanya apa, Pak? Merah. Apa fungsi darah? Penting atau enggak, Pak? Penting. Untuk apa? Untuk mengalirkan semua sel-sel tubuh kita. Nah, pernah enggak, Pak, mengalami sakit yang berhubungan dengan luka sehingga darahnya keluar? Pasti sakit. Ya, sama. Ketika ada kebocoran dalam oli, dalam mesin, keluar, itu pasti ada luka. Contoh, penting enggak, Pak, kita merawat darah kita bersih terus? Penting enggak? Penting. Kalau di mobil juga penting. Oli harus diganti secara signifikan dalam periode 6 bulan atau 8.000 km atau 5.000 km tergantung masing-masing. Nah, saya menggunakan analogi untuk menceritakan tentang key points tadi. So, it's very important to use the analogy. Analogies, analogies are effective anchors. Ya, ini sebuah contoh di buku yang saya ambil ini, Mars and Venus, Diet and Exercise Solution, John Gray, menggunakan analogi. Ini contoh nih ya, contoh nih. Ini sebuah contoh. Think of your body and old-fashioned stream engine. Tubuh Anda seperti sebuah mesin yang tua, gitu ya. Anda mesti menyalahkan semangat fire dengan dengan batu bara, gitu ya. Nah, ini sebuah contoh. Ya, dia lagi ngomongin. Ini penulis-menulis hal yang sama. Tapi Anda pasti sudah tahu cara gimana membuat analogi. Analogi harus lebih simpel dibanding kenyataannya. Bayangin, apa yang Anda mau bayangkan? Saya mau ceritakan tentang kesibukan di kota Jakarta ini seperti kesibukan di pasar, gitu. Boleh. Yang penting orang bisa relate dan analoginya itu berhubungan dengan kehidupan mereka, gitu ya. And, this one is also important. Number five, create a compelling closing. Buat sebuah closing yang benar-benar membuat orang tidak akan pernah lupa menyaksikan presentasi Anda, gitu ya. Anda bisa bertanya tentang sebuah pertanyaan yang butuh orang berpikir sampai di rumah. Anda bisa memberikan sebuah pertanyaan, Anda bisa memberikan sebuah fakta yang membuat orang berpikir. Contoh, kalau saya jualan sepeda tadi, apakah Anda akan membeli mobil setengah miliar dan menaruh di garasi Anda tapi tidak keluar selama setengah tahun karena macet di luar sana? atau Anda ingin membeli sebuah sepeda yang harganya 10 juta tapi Anda bisa pakai setiap saat? Think about it. Nah, misalnya kayak gitu. Kalau Anda tertarik beli sepeda, hubungi saya. Misalnya kayak gitu. Nah, oh iya ya, daripada gue punya mobil setengah miliar, ini yang gue punya sepeda. 10 juta gue bisa pakai tiap hari. Mobil gue nggak bisa pakai tiap hari karena macet, gitu. Misalnya. So, if the audience thinks because of you, then you are, your presentation is a big success. leave them with a bank, tinggalkan audience dengan sebuah closing yang menarik, closing yang membuat mereka berpikir, closing yang paling tidak membuat mereka mikir panjang. Dan ujungnya kita harapkan ada call to action. Akhirnya mereka beli sepeda tadi. Karena kalau nggak ada call to actionnya percuma juga presentasi nggak berhasil kalau presentasi jualan ya. Gitu ya. Nah, ada call to action yang jelas. So, create a compelling closing. Contoh ya, Bapak dan Ibu, ini akronim atau singkatan adalah salah satu engkor juga yang bisa kita lakukan. Bapak dan Ibu, saya akan kasih Anda sebuah tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Tipsnya adalah sehat. S-E-H-A-T. Itu akronim ya. S, sepedahan tiap hari. Sepedahan tiap hari membuat Anda segar. E, enaknya menghirup udara dingin pegunungan. H, misalnya, H. Misalnya, H. Hanya dengan sepeda Anda bisa menikmati pemandangan pagi dan udara yang dingin. A, T. Ujungnya itu, kalau Anda jualan sepeda, ya Anda buat akronim. Akronim ini penting sekali. Terutama, kalau Anda ingin menyampaikan sebuah presentasi yang informatif dan kelihatannya panjang, Anda buatlah akronim atau daftar singkatan. Tentunya singkatan tersebut harus yang agak nyeleneh atau paling enggak ya relate sama apa yang kita presentasiin. Jangan singkatannya singkatan fisika, tapi materinya materi biologi, bukan nyambung. Ini kayak gitu-gitulah. Ya, kalau bisa akronimnya adalah suatu istilah yang lagi diperbincangkan oleh orang banyak. Jadi mereka bisa aja itu presenter itu si pemateri akronimnya atau singkatannya disebutannya Bang Jago. kayak gitu ya. Ternyata B ada singkatannya, A ada singkatan dan sebagainya. Gitu. Nah, ini juga adalah sebuah anchor tadi ya untuk mengirimkan pesan yang baik. Aktivitis. Nah, kita sebagai presenter mungkin bisa memanfaatkan audience ya. Kita bagi mereka atas beberapa grup dan kita minta mereka untuk memecahkan sebuah case atau business case ya. Dan kita minta mereka untuk memberikan opini atau saran-saran yang bermanfaat. Ya, Anda punya 20 murid, Anda punya 20 audience, Anda bagi atas 4 grup, 1 grup 5 orang, kasih sebuah business case, pecahkan, kasih waktu. Nah, ini salah satu cara buat mereka melakukan apa yang sudah kita presentasikan. Nah, sekalian ngetes, mereka ini nyimak gak tadi yang kita omongin tadi di depan dengan strategi bisnis tadi. Gitu ya, biarin mereka melakukan hal tadi. Ya, setelah itu kalau Anda masih punya waktu biarkan mereka mempresentasikan ide mereka. Nah, dari situ kita bisa melihat oh ternyata apa yang saya sampaikan ini ngaruh dan dan mereka pakai, mereka ngerti gitu ya. Atau oh kok yang mereka presentasikan ini gak sesuai sama ide dari saya nih. Oh berarti ada satu hal yang nih, mereka mungkin gak ngerti atau mungkin mereka gak paham atau mereka mungkin ya mengalami kesulitan dalam pemahaman. So, activities ini adalah angkor atau jangkar atau suatu yang ngikat yang paling baik untuk mengirimkan pesan kita tadi. Kalau kita sudah punya tiga key points tadi gunakan teknik angkoring ya. disarankan juga ini banyak saran katanya biasanya kita tuh ada pertanyaan nah di ujung setelah itu selesai. Kita gak perlu ngelakuin hal itu. Do not end with Q&A. Anda mau membuat sebuah last impression dan Anda punya sebuah pesan khusus yang Anda akan berikan setelah pertanyaan-pertanyaan itu boleh ya. Atau Anda memberikan final conclusion atau konklusi atau kesimpulan akhir boleh. Nah, kalau ada pertanyaan berarti kan itu yang terakhir. Nah, gak harus. Anda gak harus taruh Q&A di ujung. Gitu ya. Simply tell the audience members I'll take questions first. Sekarang saya akan kasih kesempatan Anda buat memberikan pertanyaan 10 menit sebelum saya tutup. Ya, sebelum saya memberikan kesimpulan yang fast. Oke, silahkan. Pertanyaannya saya limit 10 menit ya. Siapa yang mau bertanya? Oke, silahkan Bapak. Dari mana? Silahkan berdiri merkenalkan namanya dari perusahaan apa. Gitu. Boleh, boleh gitu. Nah, Anda tutup dengan hal yang lain selain pertanyaan. Kalau pertanyaan terakhir itu kayaknya udah biasa banget. Gitu ya. And this is very important. Don't forget to summarize your key points. Karena manusia itu susah fokus. manusia itu banyak yang dipikirin. Mereka itu self-absorbed. Mereka itu banyak menyimak hal-hal yang gak penting. Bahkan ketika jasadnya atau tubuhnya ada di sini pikirannya bisa ada di mana-mana. Itulah hebatnya manusia. So, at the end, at the last, or at the tip, di ujung presentasi kita, kita masih berjuang untuk memberikan summary dari key points kita. In your conclusion, summarize your main points. ini adalah opportunity atau kesempatan terakhir untuk membuat mereka ingat dengan key points yang Anda berikan dan mengikatnya. Gitu. Ya, masih buruk. Nah, biasanya juga ada yang datang telat tuh ke dalam sebuah presentasi. Dia telat, dia setengah jalan, dia seperempat mau berakhir, baru dia ini. At least, dia masih mendapatkan informasi penting lah. So, summarize your key points. It's very important. Nah, ini juga pesan penting, make a clear call to action. Ini kembali ke tujuan Anda melakukan presentasi. Apa sih yang mau dilakukan presentasi? Anda mau jualan sepeda atau Anda cuma pengen orang tuh sadar, tidak pakai mobil, dan menggunakan sepeda. Nah, ujungnya apa kalau nggak ada jualannya gitu, misalnya gitu ya. So, a clear call to action is very important. Dan kalau bisa, Anda antarkan mereka kepada langkah berikutnya. Bapak dan Ibu, setelah saja saya sampaikan bahwa tahun 2024 kita tidak bisa menggunakan mobil kita karena mobil kita sudah bisa keluar dari garasi dan trafik begitu macet, jadi sepeda adalah solusinya. Nah, untuk mendapatkan sebuah sepeda yang menarik dengan penawaran yang jauh lebih murah ekonomis dibanding Anda beli di luar, saya akan memberikan sebuah nomor buat Anda menghubungi ini. Dalam waktu satu jam setelah acara, saya akan menunggu Anda dan insya Allah saya akan membantu Anda mendapatkan sepeda ini dengan diskon 30%. misalnya gitu ya, contoh. To clear to action, jelas actionnya apa dan stepnya apa jelas gitu loh. Audience itu harus ngapain. Jadi kata audience, gue harus ngapain sih? Oh, lu jualan sepeda, yaudah. Oh, belinya di nomor ini, yaudah. atau bisa beli abis acara, yaudah. Nah, itu jelas gitu. Ya, gak apa-apa. In the end, kita pertarungan kepentingan dalam presentasi kita apa sih yang penting. Jangan presentasinya keren tapi gak jelas clear to actionnya apa. Sorry, call to actionnya gak clear gitu loh. Ya, ini berbahaya. Nah, how to get better? Ini saran berikutnya. Gimana sih menjadi lebih baik? Tentunya kita melakukan practice and feedback loop. Kita latihan di depan pasangan kita, minta dia menilai, minta dia kasih feedback. Kita latihan di depan kolega kita, temen kantor kita, gue mau presentasi nih di hadapan calon-calon nasabah, calon-calon pembeli sepeda gitu ya. Lo wakilin ya, lo jadi audience, gue akan presentasi sama lo, lo kasih penilaian sama gue. Kita penting. Ya tentunya dua arah ya. Dan kalau bisa ketika dia melakukan hal yang sama, Anda juga membantu temen Anda gitu. Jadi harus saling membantu. Kalau bisa Anda bantu duluan, sehingga dia juga akan bantu gitu ya. Nah, keep practicing and getting feedback. Latihan terus dan mendapatkan feedback tentang performance Anda. Kalau Anda punya video, kamera, Anda rekam, Anda nonton, lihat. Ini bukan buat GR-GRan atau buat berbangga-bangga hati, tapi Anda perlu ngeliat. Ih, mana body language saya cocok gak sih ketika ngomong ini? Kok saya ngomongnya ribet ya di sini? Kok saya terlalu cepat bicara di sini? Kayaknya saya harus lambatin di sini. Ini karena ini ada nilai sejarah, ini ada penting gitu ya. So, the more you practice, the more confident and comfortable you will be on stage. Makin sering Anda berlatih, makin terbiasa Anda dengan panggung, makin terbiasa Anda dengan tugas presentasi. Ya, seperti layaknya seorang yang belajar pencaksilat, belajar boxing. Ketika dia berlatih terus setiap saat, suatu ketika dia ditodong atau dia mau dilukai, dia akan reflect gitu loh. Ya, dia akan reflect dan melakukan hal yang sama. dan mengeluarkan ilmunya gitu loh. Dan sama presentasi juga seperti itu. Jadi, apa yang terjadi di panggung adalah hasil dari latihan yang dilakukan mungkin puluhan jam, mungkin ratusan jam sebelumnya. Dan ada orang-orang yang direpotkan sama kita, tapi gak apa-apa, mereka berjasa buat hidup kita. yang keren di panggung itu bukan yang datang sehari, dua hari, tiga hari, atau seminggu. Pasti ada ratusan jam yang sudah dihabiskan. Gitu ya. So, I'm gonna wrap it up. Saya akan bungkus dengan kesimpulan. Apa saja sih tips-tips penting, rahasia-rahasia di balik presentasi yang menawan. Pertama, Anda harus membuat judul yang menarik perhatian supaya orang stay dan menonton atau menyaksikan presentasi Anda. Craft an interesting title buat presentasi Anda. Kedua, begin with the bank. Kagetin mereka dengan sesuatu yang membuat mereka, oh, seru banget nih tiba-tiba si presenternya di awal udah ngasih tebak-tebakan lucu dan gak dapet coklat. Apapun itu ya, begin with the bank. Selalu mulai dengan suatu hal yang mengagetkan. Yang ketiga, apapun yang Anda mau omongin, limit. Limit your points. Biasanya tiga, atau empat, atau lima maksimal. Yang keempat, anchor your points. Poin-poin tadi harus Anda hook, harus Anda ikat dengan berbagai cara supaya mereka tuh nyerap. tadi saya udah sebutin dengan ada yang dibentuknya diskusi, ada yang bentuknya, ada yang bentuknya diskusi, tadi ada yang bentuknya bercerita, dan sebagainya. Dan yang kelima, Anda harus membuat compelling closing. Closing yang benar-benar kena dengan orang jadi gak lupa. dan last but not least, practice atau latihan dan dapatkan feedback dari orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Make a friend with people who have the same interest. Orang-orang yang punya ketertarikan yang sama ditemenin tuh. Jadi kita bisa saling membantu dan percayalah, Anda seperti rautan, jadi saling mengasah supaya lebih tajam. Seperti pengasah pisau, jadi saling mengasah dan akhirnya bisa lebih tajam dua-duanya dan lebih baik. gitu ya teman-teman. And that would be my last hour. Terima kasih banyak kalau teman-teman punya pertanyaan. Silakan teman-teman tuliskan komentar di YouTube channel ini atau di Instagram ini. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. And always believe in your own potential. Kalau bukan diri Anda yang percaya dengan potensi yang Anda punya, siapa lagi? Orang di luar sana hanya bisa bahagia karena Anda bahagia. Ya, terima kasih saya Sena Gusaf. Sampai jumpa. Wabillahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.